Hai ini namanya cetik rimut nah itu sedang viral dengan namanya cetik rimut nah cetik merimut cetik merimut nah terkait dengan dini skala itu punya rimut cetik berarti telur itu termasuk semburan ribut cetik ribut cetik ya itu ya termasuk itu jadi kita tuh meneluh orang menyatet orang dari jauh dengan jendela kita dengan rimut kita dulu kita bankan dari sini tak namanya apaan berbeda seperti yang dikatakan itu begitu termasuk ribut cetik ya orang-orang seperti memakai menjalankan seperti itu telur Ranjano cetik merimut itu kebanyakan dia mental namplik itu itu dah kalau asa andanya meleset diri kita ya pernah Om Susti Astu Om Awi Genom Astu namus daya sahabat muda sahabat milenial kemudian para sahabat spiritual para sepuh guru bandita di alam nusantara kemudian di alam Bali yang sangat saya hormati dan sangat saya muliakan nah hari ini saya ingin berbagi kembali dengan sahabat-sahabat semua tentang apa tentang sebuah cetik nah banyak di kalangan masyarakat sekarang viral dikatakanlah setiap cetik rimut jadi sebuah gelaran sebuah ilmu yang dikendalikan dari rumah kemudian dari tempat-tempat tertentu sahabat muda sahabat milenial nah mari kita ikuti bagaimana perbincangan teman saya dengan Jiro Ase ini dia videonya sekarang saya ingin bertanya masalah cetik Jiro ya cetik ya Nah kalau di lontar tentu tuh ada apa sih cetik itu kan lontar itu adanya cetik yang dasarnya dari apa dari tembaga dari tembaga kemudian dari dari ini dari apanya dari besi dari kerawang gitu itu bahasanya tuh bahkan itu dari pertiwi tuh bahkan dari tulang manusia nah itu akan bisa menyakitkan organ-organ kurungga-rungga tubuh yang ada di tubuh kita baik itu dalam benti yang hubungannya dengan sendi persendian kemudian dengan lambung dan sebagainya nah itu cetik yang bahannya dari tembaga nah kemudian ada cetik yang bahannya dari apa dari getah nah getah itu adalah dari tumbuhan getah itu kalau bahasa balik kegetih nah getih rah nah getih itu cetik itu kemudian dirangu sedemikian rupa kemudian akan menyakiti darah pembuluh darah nah kemudian dia akan menyakiti tentang apa tentang kah genit kah kan begitu tentang apakah sakit perut kah atau tentang bagaimana tentang lepra kah kudis kah kan begitu itu cetik itu yang datangnya dari tumbuhan nah yang ketiga itu cetik dari binatang nah binatang itulah tentang syarab ini binatang yang ada hubungannya dengan racun itu kemudian dirangu kemudian sembikian rupa dan hanya menyakiti makanya ada namanya cetik troncong puluh menyakiti kepala nah nah di mata di kacang mata itu bagaimana tentang cetik itu sendiri cetik-cetik kalau di Bali namanya cetik kalau di Lombok suki-suki namanya kalau di Bali itu kan ada 25 cetik tapi saya enggak berani membuatkan cuma setiang saya tahu cuma dua saja yang saya ingat tronco polo sama cetik gintan gintan ya tronco polo itu kan bahan-bahannya hanya terbuat dari apa biasanya dia memakai ikan buntal Oh berarti dari itu tercapai serangan itu kan buntal dicampur dengan kalau enggak salah itu air waktu memadihkan mayat yang mana ya itu banyaknya itu cetik troncong puluh itu dibuat pada waktu kajang kliwon enjitan itu kalau kecetik cetik troncong puluh itu dibuat di kajang kliwon enjitan dan dibuat dan dipendam itu di kajang kliwon enjitan dan dipasupati oleh beliau menggunakan boneka Oh umpam sekarang seandainya ada anak kecil yang baru lahir dia membuat boneka menggunakan ilalang dikasih mata mulut terus di ati tancapkan lupa pedi dudus itu seperti orang gila itu kalau kalau di medis itu gangguan sarap kalau orang tua biasanya dikasih kecetik itu biasanya ciri-cirinya kuku kaki dan tangannya kuning Oh itu yang cerocong polo matanya merah melotot bibirnya dari biasa saja menjadi lemer Oh giginya rontok dan bahkan sampai kepalanya tidak mesti rambut kalau orang tua dari dewasa ya kena sampai tua tapi itu kalau sekarang kena lagi satu tahun baru kambuh itu selongsiung polo tetapi cetik ginten lebih memperan kepada tulang-tulang kaki kalau istilah di lombok itu namanya suki brahma dari mana bahannya dari tulang manusia nah manusia Oh ya bener ditulang manusia jadi mencari ini sendi-sendi itu pengelangan kaki lutut bahkan siku bahkan di bahu tidak terasa apa-apa dalam waktu lima tahun baru terasa itu kalau cetik ginten cetik meda mengarungan lebih berbahaya daripada cetik yang kedua itu cokong polo sama ginten kalau meda mengarungan itu satu bus sudah mulai muntahnya terkait dengan titik perian langsung baru kalau gerian gangsa itu satu setengah tahun baru kombo itu ciri-cirinya biasanya kalau muntah-muntah tapi tidak berani keluar mau muntah tapi tidak berani keluar nah ini lagi Roya sekarang teman sampai muda sebalik milenial sekarang banyak nih banyak nih di masyarakat nih kadang-kadang ini namanya cetik rimut nah sedang viral dengan namanya cetik rimut nah bagaimana itu tentang cetik merimut apakah itu akan ada cetik tataan galang tataan galang tataan galang tataan galang jadi kalau cetik galang tataan galang apakah cetik galang apakah telur agung kerajaan desi telur agung kerajaan apakah itu terbasuk dengan cetik rimut kalau cetik rimut itu bahannya sedesana kita kalau mau nyantet ataukah meneluh dia cukup tahu namanya saja misalnya namanya Adi gitu dikasih saja namanya si Adi Adi parwadah putra gitu dia orang-orang itu tuh cukup membeli kemenyan terus mencari rambut gadis terus menyebut nama Adi itu sebanyak 300 lah maaf itu jangan disebutkan nanti ada yang praktekan itu iya maaf itu yang dilakukan itu cukup sebesar aja nanti ada yang biara praktekan tapi enggak tahu caranya Oh caranya itu itu kan dari dalam logoknya seperti itu terus disebutkan namanya terus diucapkan nama-nama Adi itu sebanyak 308 kali dan dikasih dengan ayat-ayat saulat namanya menggunakan bahasa Arab terus dia mengelakukan itu di dalam malam Jumat Keliwon itu ada punya dengan Arabnya Iya tapi saya enggak sebut namanya ya janganlah ayat-ayat ya saya enggak berani bahaya itu kalau dia sudah ketemu orangnya otomatis dia waktu dia ketemu ke ruang itu seperti orang kesurupan tapi dia uji lama-kelamaan dia akan mengikuti orang-orang yang menyebut namanya itu itu dah dan orang-orang itulah lebih besar dosanya daripada kita membunuh waduh iya nah bero kalau cetik ya itu kan yang tahu juga cara bikin cetik yang tahu ya tapi maaf ya jadi nah kalau eh cara membuat cetik itu kan harus dipendam di pembunuh di pembunuh di dianu di dalam dalam ya dalam kayangan ya kemudian itu cetiknya obatnya pun katanya dipendam juga itu dari dari lungsir dari belakang kebalik cetik-cetik sama obatnya itu kebalik kalau cetik kalau obat itu kebalikannya dari obat kalau obat kebalikannya dari cetik saya sudah sudah pernah mengalami jadi artinya semua tuh tetap dipendam iya sama-sama sama cuman cuma mantranya mungkin japan yang mungkin bukan gitu mantranya sama obatnya sama cukup pengambilannya biasanya Oh gitu kalau obat pengambilannya itu 42 hari sudah diambil kalau cetik juga sama kalau obat kalau sudah ada seorang botak-botak mencari obat kita yang ditanam di Pertiwi disetan dan di sekitaran pura dalam harus diambil kalau kita lupa mengambil obat itu kepada orang buta-botak itu yang sudah duluan mengambil itulah cetik kebalikan dari obat itu kalau obat kalau sudah ada mengincar tuyul-tuyul itu segera sudah diambil kalau sudah kalau belum 42 hari udah apa ambil saja ya kalau cetik kebalikannya kalau sudah diambil orang-orang buta-buta itulah cetiknya saya ingin tanya lihat kan ini realita banyak di di masyarakat tuh bergolak tuh nah katanya nih yang pintar membuat cetik lah mangkuk dalam atau mangkuk Prajepati karena dekat dengan kubur bagaimana tuh itu bukan tergantungnya mangkuk Raja Pati maupun maku dalam tapi yang lebih banyak lebih dominan katanya kalau kita melihat ada fisik di kita sendiri kita sebenarnya sudah bisa membuat cetik tapi itu maaf ya itu mangkuk yang jahat itu kalau kalau mangkuk Prajepati dalam kan banyak yang baik-baik ya tapi maku dalam Prajepati yang jahat ya maksudnya ini dirismaui biar enggak salah nih kalau di kita melihat di keadaan diri sendiri kita kita umat Hindu manusia ciptaan sempurna sudah sebenarnya dibekali cetik dan obat apa itu kalau cetik itu di di tangan kiri kalau obat itu di tangan kanan coba kanan tangan kiri ini kan kenangnya tangan yang kotor ini kan tangan yang bersih bisa kita makan pakai tangan kiri nah itulah cetik kebelakang pun kita pakai tangan kiri untuk membersihkan yang kotoran itulah cetik sedangkan tangan kan untuk makan inilah obat itu kebalikannya tapi di dalam dubuh kita racun dan obat itu sudah ada kalau racun itu adalah sisa dari makanan yang kita belum habis itu racun kalau obat itu kotoran pun bisa dijadikan obat makanya manusia itu kalau kita luka atau kadis tengah tawon air liur itu obat kotoran kotoran iya kalau racun itu coba kita makan ntar taruh makanannya kan jadinya basih itu racun itu jadinya kembali walaupun makanan kalau ditaruh aja begitu saja kan lupa udah ditaruh kan otomatis tapi enggak mau dimakan lagi itu dah racun gitu nah kenapa ya jadi eh eh yang nanya pelajar ini tapi kan ini mungkin karmanya dia atau bagaimana mungkin dia menjalankan nah apakah seorang baik seorang yang sangat luar biasa dia pengasih dan penyayang kemudian seorang pemangku yang baik atau pandita yang baik pindah itu yang baik apakah mungkin bisa kena itu tidak seperti padahal mereka tuh sudah ini sudah ke pura-pura sudah ngayah di ini yang baik nih yang baik itu terkait dengan karma atau gimana itu kan tergantung karma beliau kalau dia pasti dia dikasih racun kan sama orang yang jahat belum tentu akan dikena kebalik orang yang jahat bisa dikena racun sama orang yang jahat orang yang jahat kalau kalau istilahnya maling diteriak maling enggak mungkin orang orang baik seperti kita-kita ini dikasih kopi dikasih makanan kalau kita sudah tahu mana kopi itu berisi makanan itu berisi sudah ada di dalam hati Oh ini berisi Oh ini gini isinya lebih baik kita pergi orang yang jahat datang kan dia yang makan itu jadinya karena dia jahat iya ini dia sahabatnya tidak berpikir ya ade tidak berpikir iling-iling waspondo tidak berpikir yang lebih jauh dia kalau orang yang baik tentu dia akan lebih mengelola lebih sabar dan lebih itu udah jadi begitu ya Jadi kalau cetek itu memang kayak begitu jadi nah itu itu memang ada obatnya loh kalau cetek cerocopolo katanya ada obatnya tapi kalau saya tuh bilang orang cetek cerocopolo apa saya enggak mau tahu dengan cetek cerocopolo dengan kerikan gangse dan bagai-bagainya kalau sudah memohon sama beliau saya sudah sama makan aja udah kasih obat nih obatnya dah ya ya setelah kalau ya setelah lah jadi kalau cetek itu obatnya pasti cetek cetek kalau racun itu pasti penempurannya racun tapi kalau mencegahannya baru ada sebenarnya seperti orang kena cetek cerocopolo cara mengatasi sudah terkena nih mencegahnya apa kepasilan gelor bisa minyak cokli bisa minyak lungsir bisa tapi kalau sudah parah pasti racun obatnya pasti sembuh itu nah terkait dengan itu kan binatang nih ya cokli lungsir ke minatang ya karena tetap bertapa di laut itu dari gunung ke laut dari gunung ke laut gitu betapa dia di laut nah tekan itu nah ada binatang juga yang namanya yuyu geringsing ya yuyu berahma namanya yuyu berahma nah itu lebih disebut dengan yuyu geringsing bukan berahma dan geringsing lain nah bedanya apa itu kalau berahma itu saya ceritakan dulu ya mana yang yang berahma dan mana yang geringsing di dalam lontar yamo adiporoan namanya ya lontar nih itu menyebutkan ada dua ketam yuyu yang ketam merah duluan keluar dari air mencari makan tepat di kajang yang triwon dan jauh-jauh tunitan dia keluar ketam merah melintas ke daratan melewati luk rumput-rumput yang tebal setelah itu sampai dia di cari makan semua rumput itu Hai hangus tidak ada lalu itu berahma kemudian diambillah oleh para-para sepuh yang berada di gunung Himalaya kok bisa menjadi hijau Kemudian sepuh itu mengutus Dewa Wisnu menjadi Awatara, ke darat yang warnanya poleng atau hitam putih itu, melintasi duput itu hidup. Dari situlah mana yang namanya Geringsing, Geni, dan mana namanya Geringsing Wisnu. Yang namanya Geringsing itu bagaimana? Yang merah, itu Brahma namanya. Untuk cetik? Untuk cetik, untuk racun, untuk biasanya, itu biasanya yang merah itu kebanyakan untuk orang-orang yang membuat orang menjadi gagal usaha yang merah. Sedangkan yang poleng hitam putih itu, yang namanya Wisnu itu mengobati bisa dan meracuni bisa. Dia meracuni Brahma itu. Dia yang menyelamatkan dunia dari kehangusan itu. Nah, ini Raya. Kita cetik dengan cetik tadi. Kalau cetik, kalau umumnya racun. Jadi kalau racun, kalau orang kena racun, pada umumnya itu makan, menelan, meminum, itu racun. Nah, era menis galopun ada racun yang punya racun angin. Cetik angin. Jadi cetik angin. Jadi kalau di daerah internasional, mungkin namanya bom kimia ya, yang bisa membunuh. Ya, gitu. Jadi itu namanya, nah, terkait dengan di Niskale, namanya Rimut cetik kan gitu. Berarti teluh itu termasuk? Semburan. Rimut cetik? Iya. Rimut cetik ya? Rimut cetik lebih tinggi. Nah, artinya termasuk itu? Iya. Termasuk itu. Jadi, kita tuh meneluh orang, menyantet orang dari jauh dengan jendela kita, dengan Rimut kita, gitu loh. Kita bahinkan dari sini, entah namanya apa, seperti yang jendela katakan. Itu berarti termasuk Rimut cetik ya? Iya. Ilmu hitam melalui pelantaran dengan doa-doa. Iya. Acep-acepan istilah. Iya. Tapi orang-orang seperti itu, kebanyakan salah kena, salah mengenai biasanya. Iya. Di Turga Birawi, terus dikasih petunjuk seperti ini. Itu dah. Kalau asalandainya meleset diri kita, ya kan? Namplik? Iya. Jadi kalau kita pegang granat, salah melempar, kita yang kena. Iya, iya. Itu udah. Nah, ini tuh. Nah, ini tentu kita juga kan tadi sudah kita menciptakan masalah cetik ya. Dan bagaimana proses cetik itu sendiri, kemudian. Dan bentuk-bentuk cetik itu dari lontar sebagainya, itu yang hubungkan dengan Jero. Karena Jero, kemarin yang niskala ya. Iya. Jero sudah tahu betul tentang niskala. Bagaimana Jero pernah meninggal, Ampura. Ampura apa makanya? Ya. Pernah meninggal. Nah, terkadang gitu. Nah, di sini yang ingin ditanyakan Jero. Nih. Bagaimana caranya itu supaya tidak terimbas, tak terkontriminasi dengan cetik rimut dan cetik yang langsung itu. Bagaimana caranya, Kira-Kira? Untuk mengantisipasi. Caranya cukup mudah sekali caranya. Kalau kita mau berduka, ini mau gundangan, maupun melayat orang meninggal. Mau kita ke sana, kita minta apa untuk dikasih kopi. Jadi, kan sudah kita minum. Setelah balik dari melayat maupun berkundangan itu, jangan masuk ke kamar dulu. Tidak boleh. Berarti kalau cetik itu jalan kan di tempat orang yang sebalik itu? Yang berduka itu? Itu berada di mana-mana, entah itu di jalan, entah di mana. Itu berada di mana-mana. Kita tidak terasa di tubuh kita dikasih ini, di situ. Tapi, setelah kita pulang dari situ, jangan masuk ke kamar dulu. Kita usahakan masuk dapur, mengambil air, pakai gayung, terus dilempar ke atas cap-capan dapur. Supaya, apapun yang kita injak, apapun yang kita makan, waktu kita di jalan, maupun di rumah si duka itu, akan dibakar oleh Dewa Brahma. Dan dilempar oleh Dewa Wisnu. Dan diimpas oleh Dewa Siwa. Artinya, Tri Murti itu harus tetap berjalan. Tidak boleh kita lupa. Kalau kita seandainya ke kamar, kita terasa pusing. Kepala sakit, perut terasa sakit. Tapi, itu terasanya, biasanya tidak seperti sekarang dirasakan. Melainkan, akannya akan datang dirasakan. Jadi, trip itu tipnya? Trip yang paling mudah itu? Kita harus datang dari di mana-mana. Kemana aja? Ya, harus cari dapur dulu. Dapur? Karena dapur ke tempat perut-perut. Ambil air, dilempar di atas. Sempat di dapur itu, terus dikasih di kepala. Supaya kena kepala. Supaya dilebur. Apapun yang kita makan di inyak, itu akan dikeluarkan. Untuk menghindari? Iya. Itu tip untuk menghindari? Oke, oke, oke. Ada kira-kira yang perlu juru sampaikan mungkin untuk menambah wawasan milenial? Mungkin sebelum tiang tutup? Tidak. Tidak. Sahabat Buddha. Nah, itu tadi. Sebuah video yang saya bagi kepada kalian semua. Nah, kita berbincang masalah cetik. Nah, itulah fenomena yang ada di masyarakat kita sekarang ini. Tetapi semua itu tergantung pada alam semesta. Karena kita hidup di Bali, di alam Hindu, antara baik dan buruk tidak bisa dipisahkan. Tentang cetik lea itu sendiri memang ada dewanya. Nah, dewa itu pun kita hormati. Dan kita tetap mengkondisikan tentang alam Bali yang sesungguhnya. Nah, cukup. Pagi ini saya berbagi. Saya sirap dengan Om Santi 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 Om.